Pemerintah resmi melarang warga mundik ke Kampung Halaman jelang Hari Raya Idul Fitri, tepatnya mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang, sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. 14 titik penyekatan yang akan dilakukan petugas gabungan diantaranya jalur tol tepatnya di kilometer 47, gerbang tol Karawang Barat, gerbang tol Kalihurib, gerbang tol Cikampek Lama, jalur mudik arteri, tepatnya di perbatasan Karawang Bekasi, wilayah Tanjung Pura, perbatasan Karawang Bogor, perbatasan Karawang Subang, dan perbatasan Karawang Purwakarta, dan sejumlah titik lainnya. Sanksi apabila warga tetap memaksa mudik akan diputar balikan ke daerah asal. Oleh karena itu dihimbau kepada warga agar tidak memaksakan untuk mudik karena akan diputar balikan di titik penyekatan akses perbatasan Karawang Bekasi. Hasil dari rapat terakhir, itu ada 14 titik penyekatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Itu bekerjasama dengan Kodim, dengan pemerintah Kabupaten Karawang, jadi kores Karawang berkolaborasi dengan insensi terkait yang lainnya, kita akan melaksanakan di 14 titik. Itu semua jalan baik itu harus mudik maupun harus balik. Pelaksanaan penyekatan ini merupakan ketentuan pemerintah pusat yang melarang warga untuk mudik sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Nadi Wahadi, Pompas TV, Karawang, Jawa Barat Pompas TV, Karawang, Jawa Barat